Mindset kuilis orang tidak akan pernah berhenti Dia akan terus berkenaan Dia punya power yang sangat luar biasa The power of mindset ini tidak akan bisa menghentikan Saya sekarang bersama Ketua Komunitas Pekan Baru Berdaya Silahkan Bang Perkenaan namanya Bang Saya Muhammad Sawarudi Ketua Komunitas Pekan Baru Berdaya Hari ini kan lagi pekan ke-17 Bang ya Apa kegiatan tujuan hari ini Bang Hari ini kita mengundang salah satu pembicara yang Boleh dikatakan sudah sukses ya Beliau memiliki hotel dan juga perumahan Dan kami menganggap beliau salah satu pembicara yang punya ilmu tentang mindset Mengapa kita menghadirkan pembicara terkait dengan mindset Karena memang di dalam bisnis itu mindset ini penting Mindset ini penting Mengapa penting? Karena tanpa mindset yang benar Sulit bagi seseorang untuk bisa menjalankan bisnis dengan benar Oleh sebab itu kesuksesan bisnis itu Salah satu tolak ukurnya adalah mindset yang benar Maka hari ini kita belajar Silahkan Ibu boleh Mohon dibantu Ya Dicoba kok Mudah-mudahan ini didengar Ya Disaksikan Dan mudah-mudahan terwujud Ya insya Allah Nah Pas nantah diri bodoh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Merina Alhamdulillah saya kirim Saya lihat kiri-kanan mungkin saya yang paling tua kayaknya Berapa usiannya? Berapa? 56 Jumlah mungkin semangat yang ingin saya tularkan mudah-mudahan Walaupun Saya menganggap tidak ada apa-apa diri saya di hadapan para pengusaha yang hadir hari ini Seperti yang Bapak sampaikan tadi saya sudah pernah mencoba Itu ingin membuat kedai Kedai kecil Jadi Saya disuruh tuliskan gambarnya, bentuknya Dan alhamdulillah tahunnya pun saya buat Itu insya Allah terjadi Seperti apa yang ada di gambar sampai dengan keramiknya, bondelnya itu sama seperti itu Jadi memang luar biasa ini yang ingin saya tularkan Jadi saat ini saya tempat tinggal di Kulim Dekat penjara yang kapur itu Kalau dulu orang tidak kenal alamat saya Yang itu nanya-nanya ya? Iya, setelah kejadian itu orang bisa kenal alamat saya Kalau dulu ngepacin bawa anak katanya gitu Saya sehari-harinya ibu rumah tangga tulen Dan sedikit punya usaha yaitu bergerak di komunitas produk halal Saat ini namanya SNW Itulah bisnis umbilan saya Walaupun masih merangka Masih merangka Dan alhamdulillah saya ingin punya cita-cita Saat ini omset saya Tadinya sudah bisa 50, sekarang sudah turun menjadi 10 Saya jujur aja ya Pak ya Saya ingin punya cita-cita di tahun 2021 Omset saya menjadi 100 juta Itu mimpi saya Amin Jadi selanjutnya saya punya usaha laundry Yang memberikan Usaha laundry itu bukan punya saya Mengkaryakan ibu-ibu PKK Dan alhamdulillah saat ini sudah punya karyawan dua Punya omset satu bulannya sekitar 4 juta Saya inginkan dua tahun kemudian Saya nanti punya mimpi Di tahun dua tahun kemudian Omset saya bisa 10 kali lipat Mudah-mudahan bisa tercapai Walaupun bukan saya Nanti mungkin saya sudah gak ada Mudah-mudahan ada yang meneruskan gitu Satu lagi Saya punya usaha Karena dekat penjara Saya buka Fotokopi Jadi Di sebelah ada alhamdulillah Sebelahnya Walaupun masih Mengumpulkan uang seribu-teribu Pak Jadi mudah-mudahan ini menjadi Gambaran tadi yang dibilang Kita harus memulai usaha dari nol Jadi Dan saya punya moto Jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain Terima kasih dari saya Puan doanya Mudah-mudahan Semua kita akan jadi pengusaha sukses Amin Amin Allah wakbar Allah wakbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan notifikasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaik Hai yang akan lebih dekatnya saya akan walaupun saya selain mengapaskan mengapas barang harian jadi saat ini lagi cuma dalam jangka satu tahun ini saya membuka gudang dan memperkenjakan orang lain untuk mengapas lagi seperti itu kemudian saya juga saya membuat susu kedilai yang kemasannya masih sangat tradisional saya berimpian dalam 2-3 tahun ini saya ingin membuat kemasan lebih bagus dan akan nanti bisa menyamai atau kodak soalnya raya Pak agar kita membuat kemas lebih bagus orang kepada teman-teman doanya mudah-mudahan impian ini bisa terwujud terima kasih siapa namanya asli-asli kita beri aplausi Pak Asli ya masih ada yang ingin menyampaikan Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas waktunya menarik apa yang Bapak sampaikan yang tadi saya sangat yakin bahwa Oh planning atau perencana itu sangat penting ini termasuk dari planning itu gitu Pak karena dulu saya kalau boleh cerita Pak saya dulu di Sampurna di Pilip Morris Indonesia dan awal 2018 saya di Harisian gitu Pak dan kemudian saya sibuk dalam hal-hal yang baru gitu ya dan planning yang saya lakukan itu adalah saya bergerak di bidang properti itu kos-kosan dan sekarang baru kos-kosan kenangan kos satu sudah selesai dan sekarang lagi pembangunan kos yang kedua gitu ya dan saya berharap untuk kedepan 5 tahun yang kedepan mencapai 50 kamar gitu dengan omset 50 juta perbulan gitu dan Pak Ustadz tadi bilang juga bahwa bergerak di bidang properti dan jangan berharap nanti bisa sharing informasi dan dengan ilmu gitu makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya ini luar biasa sekali ya saya minta kepada kita semua yang belum sempat mungkin berbicara menanti menempelkan di kamarnya yang di ketika tadi kalau bisa dekat jermin kalau setiap hari biasanya berjermin Kak itu dilihat dulu ini ini dulu sangat sering saya lakukan masalah saya dulu eee di Bandung SMP 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 dan ternyata semua yang saya tempel dan saya tuliskan itu terujur hari ini saya sangat berbahagia diundang karena saya ingin kembali mengingat dan mengenal yang mungkin saya tidak lakukan lagi hari ini dan saya akan juga akan melakukan hal yang sama yang tadi saya sampaikan saya akan mulai membuat perencanaan yang matang dan jelas karena ternyata kalau kita lihat dalam surat Al-Hassir ayat 18 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahiminishmatanahu wa ta'ala berfirman Bismillahimu'alaikum wa ta'ala Ya ayuhalladhina amanu dan hendaklah setiap diri membuat perencanaan diri untuk kehidupan setelah kematiannya dan minta kuala kepada Allah sukunya orang yang mengetahui apa yang telah berbuat jadi perhatikan ayat ini ada kata ikhtar Allah adama takut ada dua perintah takwa dalam satu ayat cuma di ayat ini yang lain perintah takwa cuma sekali di satu ayat ini yang menarik dari ke arah perintah ikhtar Allah dan wa ta'ala ada perintah wal kanun zuru nam sumangkot damat setiap yang artinya apa? tindaklah setiap orang membuat lebih perencanaan dirinya ternyata ekspresi ketahuan yang bertinggi adalah membuat perencanaan diri jadi yang salah satu tadi dimatikan nah ini sudah jadi inilah yang menjadi hal yang saya pikir harus kita lakukan hari ini kalau setiap pribadi-pribadi muslim mempunyai kekuatan mindset yang sangat luar biasa keyakinan itu dengan luar biasa bisa mampu menaklukkan yang hari ini 80% ekonomi kita dikuasai 20% bahkan kurang dari 20% bahkan dalam buku paradoks Indonesia karangan Prabowo Subianto itu 1% dari penduduk negeri ini menguasai 49% bahkan 1% penduduk negeri ini menguasai 72% tanah yang ada di negeri ini selamat menikmati want to ambil